Pusai menempuh perjalanan sepanjang 320 km, ratusan santri dari pondok pesantren se-Ciamis, Jawa Barat, tiba di kantor DPP PKB Senin Siang. Mereka long march dari Ciamis ke Jakarta untuk memberikan dukungan kepada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Maju menjadi bakal cawa peras mendampingi Joko Widodo. Pusai menyampaikan orasi, para santri diterima langsung oleh Caimin dan dipersilahkan beristirahat di kantor DPP PKB. Caimin mengaku merasa terharu dengan semangat ratusan santri yang mendukungnya. Ia pun berharap Jokowi memilih dirinya agar dapat mewujudkan keinginan santri-santri tersebut. Perhatian kepada perjuangan alusun awal jamaah, itulah yang dititipkan kepada saya. Saya bertekad jadi wakil presiden atau tidak jadi wakil presiden, saya akan bekerja keras untuk mereka. Saya akan abdikan keringat air mata nyawa saya untuk mereka. Para santri-santri yang tidak bisa ditahan untuk terus bergerak. Aksi dukungan juga diberikan ratusan pemuda dari berbagai wilayah yang tergabung dalam relawan cakra AHY. Mereka mendeklarasikan dukungan kepada Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawa pres. Pembacaan deklarasi berlangsung di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat. AHY yang datang didamping istrinya Anissa Pohan mengaku senang dengan banyaknya dukungan yang diberikan kepadanya. Namun, Ketua Kogasma Partai Demokrat itu menyerahkan seluruh keputusan kepada Partai Demokrat. Saya, saya tentunya sama seperti kader-kader Partai Demokrat lainnya termasuk. Saya yakin partai-partai politik lain juga punya harapan bahwa kader-kadernya bisa mendapatkan peran yang baik. Apakah itu dalam posisi cawa pres. Selain kedua kandidat tersebut, sejumlah nama disebut-sebut masuk bursa kandidat bakal cawa pres. Baik itu untuk mendampingi Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Seperti Mahfud MD, Muldoko, Salim Segaf Al-Jufri, hingga Anis Baswedan. Radika Kurniawan melaporkan untuk NGED. Terima kasih telah menonton!